Terima kasih telah menonton Selamat menikmati 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 oke teman jadi sekarang saya sama istri saya udah selesai mandi dan udah beres semua pokoknya jaring ikan udah terpasang terus bubuk udah terpasang juga dan teman udah balik ke tenda dan istri aku tuh lumayan banyak ini dapet biji tapi ini gak kita masak nih man karena malam ini kita mau makan terong panggang ini kita panaskan dulu ada juga nih dari desa ini bawa Swiss istri aku katanya mau membuat sambal book si Serong bakar ini kalau jaring ikan saya yakin pasti kena teman Kalau bubuk tadi Itu karena belum maksimal Jadi kemungkinan Belum bisa kena untuk besok Kecuali besok akan saya tambah lagi Penghalangnya Supaya ikan itu gak bisa Lewat dari ciri tanannya Atau jalan yang lain dia fokus Masuk ke bubunya Kalau yang itu dia masih sedikit banget Karena waktunya terbatas hari ini Jadi kita gak sempat pasang Bubunya dengan maksimal Jadi harapan saya Semoga jaring ikan ajalah yang bisa jucu besok Kalau bubuk itu Syukur-syukur kena teman Ini beres Ini sudah sore banget Api kita nyala Ini apa lagi pakai batu baraknya Dia susah banget padam ya Jadi apinya itu nyala terus Oke saatnya kita makan Ini sudah gelap banget Tapi bulan Itu sangat terang say Kenapa di arah ketang sana Ini terong tadi Dan ada juga Ikan yang kita bawa dari desa Kita makan dulu Terong bakar Terima kasih telah menonton 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 kalau bumbu itu kalau kena pasti isamnya besar kalau isamnya kecil otomatik dia nggak bakal nggak bakal bisa nyangkut kegiatan itu paling kecil ya ke lapak tangan atau gimana kalau lebih kecil dari lapak tangan nggak mungkin nyangkut di sini Oke ini kita udah selesai santai-santai ya teman-teman tadi udah banyak banget ngobrol-ngobrol sama istri aku dan saatnya kita istirahat istri aku katanya udah ngantuk dan kate juga teman-teman jadi saatnya istirahat karena besok kita harus bangun pagi teman untuk melihat jaring dan juga bubuk yang udah kita pasang tuh Iya 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 selamat menikmati 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 Oke lah, saya mau lanjut dulu. Ambil jaringnya teman-teman, nanti kita lihat hasilnya. Sebenarnya sudah saya lepas taninya. Sehingga kita tarik saja. Ini teman-teman. Hasil kita hari ini, ada ikan sidak juga teman-teman. Satunya entah. Bermacam-macam lah. Ini saya mau lepaskan dulu ikannya dari jaring. Nanti kita hitung hasilnya. Setelah itu kita lanjut ke tenda teman-teman. Atau ke selesor kita. Gemoy-gemoy besar-besar. Ini kantelannya di atas. Kita lepas dulu. Mantap. Tuh dia. Ada ikan ini teman-teman. Tuh. Ikan warna-warni ya. Ini kalau namanya di sini ini ikan... Waduh, lupa saya teman-teman apa nama ikan ini. Saya akan tulis di komentar ya. Kalau nggak salah nyama ikan ini ikan kempot teman-teman kalau di sini. Mantap. Ini ikan enak. Ini ikan enak ini. Sudah beres teman-teman tuh. Hasilnya banyak banget nih. Berat. Nah ini dia nih. Di sini ada ikan kempot tadi. Tidak kalau nggak salah saya lupa juga namanya ikan ini. Karena udah lama banget nggak pernah dapat ikan ini. Ikan itu berada di lubuk-lubuk yang dalam teman-teman. Jadi susah kalau kita menjari di tempat yang nggak dalam. Jadi otomatis ikan ini nggak bisa dapat teman-teman. Ini ada ikan sidak teman-teman. Tuh. Dan ada ikan ini apa... Salap. Dan juga ada ikan... Ini pasti istri aku tuh senang banget teman-teman. Karena banyak banget dapat ikan yang besar-besar. Dan ada ikan enak.